Intro Partai Amanat Nasional melalui kuasa hukumnya Muhammad Miftahuddin melengkapi persyaratan permohonan gugatan calon anggota DPRD Kabupaten Sanggau Marulak Marbun ke Mahkamah Konstitusi pada Jumat Sore Persyaratan disini ada C1 ada hasil pleno dari kecamatan terus hasil pleno dari tingkat kabupaten sudah lengkap? sudah lengkap, Alhamdulillah sudah lengkap calon anggota DPRD Dapil Sanggau II Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat ini menggugat hasil penghitungan suara dari KPUD Kabupaten Sanggau karena dinilai ada 103 penggelemungan suara di Partai Solidaritas Indonesia yang menyebabkan pemohon tidak mendapatkan kursi di tingkat DPRD sementara Muhammad Habibih Kuasa Hukum Anggota DPD Sumatera Utara Faisal Amri Dapil Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan formulir C1 sesuai dengan dalil pemohon hari ini kita atas nama kuasa hukum mengajukan perbaikan permohonan sesuai dengan yang ditentukan yaitu empat rangkap kemudian beserta surat kuasa dan daftar alat bukti beserta alat bukti yang ditentukan kita lebih banyak mengajukan C1 sesuai dengan dalil kita jumlah alat bukti kita ada 38 38 item Habibih menerangkan ada dua isi gugatan pemohon Pertama, terjadinya pengelombongan suara yang dilakukan oleh pihak termohon atau KPU sehingga menguntungkan calon lain Kedua, terjadinya pengelombongan suara yang dialami pemohon sehingga mempengaruhi urutan pemohon sebagai calon anggota DPD dengan selisih antara pemohon dengan pihak yang digugat sebanyak 142 suara Bayu Ijaksono, Agung Semarna MKTV News, melaporkan Terima kasih telah menonton